Intro Sinta Yong meraih penghargaan Hall of Fame Liga Korea Penghargaan tersebut diberikan dalam perayaan ulang tahun ke 40 Liga Korea Seremoni diadakan di Grand Ballroom of the Ambassador Hotel Jang Chung Dong Seoul Korsel pada hari Selasa 2 Mei Pelatih 52 tahun itu mengalahkan 5 nominator lain 6 orang nominator pertama adalah Choi Soon Ho, Hong Myun Bu, Sinta Yong, dan Lee Dong Guk di kategori pemain Mantan manajer Ulsan Hyundai, Kim Jong Nam di kategori pelatih, dan Park Tae Joon Mendiang Ketua Kehormatan Posko dalam kategori kontributor Dilaporkan oleh Football List Sinta Yong unggul dalam pemungutan suara dengan 21.881 poin Sementara itu, Yoo Sang Chul yang berada di urutan kedua mengumpulkan 16.404 poin Sinta Yong merasa tersanjung dengan penghargaan tersebut Ia juga mengaku terus menanamkan nilai-nilai Liga Korea selama tugasnya sebagai melatih di Indonesia Ia pensiun pada 2006 di Brisbane Roar dan kemudian memulai karir kepelatihannya sebagai asisten manajer di klub yang sama Pada 2008, Sinta Yong mulai menangani Song Nam dan berhasil menjuarai Liga Champions Asia pada 2010 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.